Intro Sebanyak 41 orang purnawirawan yang terdiri atas 19 orang purnawirawan Polda Kepulauan Riau dan 22 orang purnawirawan dari Polres dan Polresta jajaran yang ada di lingkungan Polda Kepulauan Riau ikuti upacara wisuda Purna Bakti Polri. Di antara 41 orang wisudawan ini terdapat 12 orang berpangkat perwira menengah, 14 orang perwira pertama, 10 orang bintara, serta 5 orang pegawai negeri sipil. Upacara wisuda Purna Bakti yang dilaksanakan di lapangan Mapolda Kepulauan Riau Kota Batam ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun di mana pada tahun ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andap Budi Revianto. Beliau-beliau telah melaksanakan tugas dengan baik, memberikan pengabdian terbaik, memberikan dedikasinya, termasuk berbagai prestasi yang ditorehkan untuk Polda Kepulauan Riau. Beliau-beliau adalah senior kita, pendahulu kita, panutan kita, yang tentunya harus kita hargai sebagai pejuang, sebagai bayang karasejata, hadir di tengah-tengah kita. Tengah-tengah wisudawan Purna Bakti. Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada para senior serta sahabat yang sudah melaksanakan tugas dan dedikasi dengan baik, serta pelayanan terbaik ini termasuk memberikan prestasi bagi Polri khususnya Polda Kepulauan Riau. Dari ke-41 orang yang diwisuda Purna Bakti, 5 orang tidak hadir karena berhalangan dan 8 orang lainnya telah meninggal dunia. Sebagian besar tercatat telah mengabdi kepada negara selama kurang lebih 30 hingga 35 tahun. Seluruh personel yang melaksanakan wisuda Purna Bakti, seluruhnya ada 41. 19 dilaksanakan di Polda Kepri, kemudian yang 22 di Purna Mirawan dilaksanakan di Bores Jajaran Polda Kepri. Kemudian 5 yang tidak hadir, jadi karena ada sakit. Sudah 8 orang telah mendorong kita meninggal dunia. Jadi secara keseluruhan pada tahun ini, 41 personel Polda Kepulauan Riau yang masih di masa Purna Mirawan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Triberata TV, Salam Triberata.